Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. yang dapat memberikan keberhasilan kemenangan seperti Fedrik Leonardo di cabang panjat tebing, Rizky Juniansyah di cabang angkat berat, dan juga Gregoria Mariska di cabang olahraga badminton. Dari kemenangan-kemenangan mereka ini, pemirsa Jokowi berharap nantinya dapat membangkitkan optimisme dan harapan bagi para atlet untuk berlomba-lomba mencetak kemenangan di event-event olahraga internasional lainnya. Dan sebagai bentuk apresiasi, Joko Widodo telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah bagi peraih medali emas dan juga 1,65 miliar rupiah untuk peraih medali perunggu. Sementara bagi atlet yang belum mendapatkan medali, ini juga mendapatkan bonus tunai sebesar 250 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah karena telah mewakili Indonesia di kancah internasional dan untuk memotivasi agar kedepannya para atlet ini bisa mencetak kemenangan di event-event internasional lainnya. Demikian Arlista. Baik, terima kasih banyak kata selaporannya Gisya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian gemilang yang sudah diraih para atlet Indonesia di Olimpia de Paris 2024. Menpora juga meminta maaf kepada masyarakat karena menggelar pawai di hari kerja. Agar semangat, juara, dan juga motivasi untuk mengukir sejati dunia yang dilakukan para atlet muda ini bisa menyebab ke seluruh masyarakat. Dan ini karena kita promosikan di sosial media, saya ditelpon Menpora Singapura. Ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama, menuju Istana Presiden juga. Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik, yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi bagaimana ke depan generasi bunda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia. Jadi tidak berpanjang lebar. Terima kasih untuk seluruh dukungannya. Dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat karena banyak sekali yang komentar. Pertama, kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu ataupun saat Calvary Day karena para kontingen dan para atlet baru tiba dari Paris dua malam lalu dan kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga dan ini kita lakukan Alhamdulillah Bapak Presiden langsung menerima hari ini agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih dan juga para atlet bisa kembali pergi untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya. Jadi sekian dari saya. Atlet Tanja Tebing, pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 memenuhi undangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sebelumnya, Frederick menemui Menteri Olahraga Pemuda dan Olahraga kemudian diarak menyapa warga yang sudah mendukungnya. Senang hari ini bisa dapat undangan juga keluarga juga diundang buat ketemu Bapak Presiden dan pasti ini sesuatu yang sangat momen yang sangat bahagia lah buat saya. Oke, ini Bapak sama Ibu sengaja datang ke sini, Frederick? Ya, sengaja datang ke sini dan kemarin ketika penyambutan sampai di Indonesia memang beliau diundang khusus datang buat menyambut. Gak pernah kebayang itu ya bakalan dikasih kesempatan buat bisa diarak gitu secara khusus. Tapi yang pasti saya senang dan juga bersama teman-teman yang lain yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024 dan ini suatu kebanggaan buat teman-teman atlet mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dan juga diberikan kesempatan buat penyapa masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa dan dukungan. Artinya, ini kan medali pertama Olimpiade buat saya dan ini pertama medali emas buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas di angkat besi dan ini Alhamdulillah sangat bersyukur sekali ini adalah jenjang awal perjalanan saya menuju Olimpiade-Olimpiade selanjutnya. Insya Allah nanti di Los Angeles saya bisa mempertahankan medali ini karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Sekali hari ini bisa datang ke istana untuk bertemu Pak Jokowi dan sebuah kebanggaan juga hari ini bisa hadir dengan dua peraih medali emas untuk Indonesia dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Sementara itu pemirsa Rizky Juniansa atlet angkat besi asal kota Serang ini di arah keliling kota saat kembali ke kampung halamannya. Rizky berhasil meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris untuk cabang olahraga angkat besi. Setelah berjuang dan memperoleh medali emas dalam cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris Rizky Juniansa kembali ke rumahnya di Serang, Banten. Sebelum tiba di rumah, Rizky di arah keliling kota. Warga yang antusias menyambut kedatangan Rizky dan berdiri di sepanjang jalan yang dilewati arak-arakan. Ya Alhamdulillah sambutan dari warga Kota RS Pemda sangat-sangat bergiah dan sangat-sangat diapresiasi dan dibangkakan karena memang ini adalah penyambutan yang luar biasa menurut saya sesampai saya di Indonesia dan sampai di Kota Serang ini di Banten saya diarang-arang besar oleh Kota Serang dan terutamanya Komplek RS Pemda yang diterima dengan baik, diterima dengan meriah. Dengan apapun itu, terima kasih kepada Bapak kita, Fahri Doyo yang telah mengundisikan ini semua dengan semaksimal mungkin. Terima kasih kepada Kota Serang dan terima kasih juga kepada Komplek RS Pemda terutamanya.